Sebanyak 121 orang remaja yang hendak mengikuti aksi tolak Undang-Undang Cinta Lapangan Kerja terpaksa diamankan personil progres meter Jakarta Barat. Demi mencegah penularan COVID-19 klaster komunitas, parat mendatangkan tim kesehatan untuk melakukan swab test kepada remaja yang mayoritas masih berstatus sebagai pelajar. Bahkan untuk meloloskan diri salah satu pelajar menggunakan atribut Satpo PP agar bisa menuju ke gedung DPR atau NPR. Dari hasil tes swab, dua orang terindikasi positif COVID-19 yang langsung diberikan asesmen untuk diisolasi ke Wisma Atlet. Sopestnya apa? Belajar. Belajar. Belajar di mana? Itu Sopestnya. Sopestnya. Sopestnya lagi. Iya. Ada kerekan yang bisa lihat. Di belakang kita ini ada Sopestnya 89. Yang kita omongkan di beberapa tempat di Jakarta Barat. Yaitu di Kekarek sini. Kemudian Pak Idres dan Liri. Nah, mereka datang bergerak bulan kutu ini. Terpaksa kita amankan dengan resiko yang cukup besar juga kepada petugas kita. Saya harus menyampaikan bahwa kalau kita rapat, kita mungkin bisa lewat Zoom tapi mengamankan orang harus sempur fisik. Itu artinya apa? Itu berresiko juga kepada petugas. Kemudian mereka terpaksa ini karena datangnya sudah bergelombol. Jadi kita tidak perlu lagi melakukan jaga jarak diantara mereka tapi kita lakukan siap kepada mereka. Untuk memastikan bahwa mereka ini ada fungsi atau enggak. Nah, ternyata kalau kita lakukan pembesaran ada dua orang yang kira-kira saya beri paksaan ulangi lagi-ulangi lagi karena dinyatakan di notifikatornya bahwa dia positif. Tadi saya sudah tanya ke Pak Katori, bahwa ada satu orang yang sengaja yang bersatu kan bukan ambita 1BP itu tapi yang pinjam temannya menggunakan atribut 1BP. Itu saya terserahkan kepada teman-teman dari kawasan ulangi. Selanjutnya petugas membawa para pemuda yang diamankan ini ke Maposek Cengkareng untuk dilakukan pendataan. Tim Debutan Sultan TV dari Jakarta memberitakan.